Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa shukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rabbi syurah lana sudurana wa yassir lana umurana amma ba'du hadirin pemirsa channel youtube ma'ad al-jamiah yang dirahmati Allah pertama yang wajib kita lakukan yaitu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita baik itu nikmat materi nikmat sehat nikmat bisa mendengar bisa melihat bisa berinteraksi sesama kita itu semuanya wajib kita syukuri apalagi kita masih bisa merasakan bangun tidur sampai kita tidur lagi semuanya harus kita syukuri lillahi ta'ala alhamdulillah lantas maka betul kata Allah subhanahu wa ta'ala apabila engkau mensyukuri nikmatku kata Allah maka akan maka akan ku tambah apabila engkau kufur atas nikmatku segala nikmat-nikmat tadi yang sudah diuntaikan dipaparkan sesungguhnya azabnya Allah teramatlah pedih penonton channel youtube mahat aljamiah yang berbahagia lantas kesyukuran yang bagaimana kesyukuran yang bagaimana yang harus kita tanamkan kesyukuran yang terlahir dari hati sanubari kita maka para da'ai mengutarakan sering mengkuar-kuarkan bersyukur asyukru bil qalbi bersyukur dengan hati kenapa bersyukur dengan hati karena puncak semua kehidupan aktivitas kita itu bermuaranya berasal dari hati kecil ini sesungguhnya manusia itu sejatinya inginnya beramal soleh sejatinya hakikatnya manusia itu ingin berbuat kebaikan semuanya melakukan kebaikan yang ini kebaikan yang itu nalurinya sesungguhnya adalah kebaikan lantas apa yang membuat seseorang itu yang bernama makhluk manusia itu melakukan maksiat kesalahan dan lain sebagainya karena belum bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita ini kemudian syukur dengan hati sangatlah penting yang kedua syukur bilisan bersyukur dengan ucapan ucapan yang kita lontarkan dengan kata Alhamdulillah segala puji bagi Allah itu menandakan salah satu bahwasannya jasad jasad kita juga ikut mensyukuri berasal bermuara dari hati kemudian terlontar kelisan kita dengan ucapan Alhamdulillah kita melakukan kerjaan Bismillah selesainya Alhamdulillah kita masih bisa berjalan Alhamdulillah kita masih bisa makan dengan nikmat Alhamdulillah berhubung di waktu puasa kita berpuasa kita masih bisa sahur bersama dengan keluarga tercinta Alhamdulillah kita masih bisa mengontrol hawa hawa nafsu kita Alhamdulillah semuanya semuanya wajib disyukur lantas yang ketiga asyukru bil amal bersyukur dengan kegiatan-kegiatan yang kita punya tangan yang kita miliki masih sehat Alhamdulillah kaki yang masih sehat Alhamdulillah lantas kita pergunakan dengan sebaiknya itulah cara mensyukuri asyukru bil amal nah dari semua ini asyukru bil kalbi asyukru bil lisan asyukru bil amal dan banyak sekali syukur-syukur lainnya yang mungkin tidak bisa kita paparkan satu persatu lantas apa tujuannya tujuannya adalah menjadikan kita menjadi insan yang paling bersyukur di dunia ini bahkan bukan hanya setiap jam setiap menit tapi setiap detik tahapan kehidupan yang kita lalui hari ini semuanya wajib disyukuri makanya la'allakum tashkurun termaktub di garis bawahi tashkurun itu fi'al mudari salah satu sifat fi'al mudari adalah al-istimrar yaitu secara terus menerus sama juga dengan la'allakum tatakun yang sering digaungkan ketika hari jumat selalu digaungkan untuk apa bahwasanya ketakwaan dan kesyukuran itu setiap saat harus di upgrade kita tidak bisa mengatakan Alhamdulillah saya sudah mensyukuri hari ini lantas esoknya tidak tidak bisa seperti itu tiap detik harus selalu di upgrade kesyukuran kita setiap dari inci-inci kehidupan ini pemirsa channel youtube mahat al-jamiah Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan puasa mudah-mudahan di puasa kali ini diberikan kelancaran semakin sayang semakin cinta untuk melaksanakan setiap dari apa yang apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta menjauhi apa yang sudah tertera yang dilarang kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini di dalam surat ayat 6 berbunyi yang ingin saya yang ingin kami sampaikan adalah di dalam ayat ini berbicara tentang konsep rezeki kesimpulannya mungkin secara garis besarnya adalah jangan pernah kita takut akan rezeki-rezeki kita rezeki-rezeki kita tadi seperti rezeki sehat rezeki materi nah kita tidak usah takut lantas apa yang mesti kita lakukan yang mesti kita lakukan adalah yang pertama tadi mensyukuri segala nikmat nah itu yang kedua tawakal tawakal Allah bismillah hitawakal tu'ala Allah kemudian sebenarnya konsep rezeki banyak sekali pada esensinya adalah kalau secara bahasa rezeki itu sebagai perantara kita untuk semakin mendekatkan kepada Allah itu secara definisinya ditambah makanya apabila kita ibarat katanya tujuan kita adalah untuk mencari rezeki utamanya akan ada apa yang akan terjadi yang terjadi adalah capek lelah karena ini yang diutamakan makanya ada cerita konsep rezeki versi Imam Shafi'i dan konsep rezeki Imam Maliki Sang Guru itu berbeda Sang Guru punya prinsip rezeki konsep rezeki seperti ini jika kita benar-benar tawakkal sebenar-benarnya tawakkal kepada Allah rezeki itu akan datang dan sudah diatur kalau konsep rezekinya Imam Shafi'i itu rezeki harus digapai harus dicari harus diperjuangkan bahkan selevel kita mau makan harus buka mulut makanya penonton channel youtube ma'ad al-jam'i'ah khususnya di bulan Ramadan kali ini selama kita masih diberikan kesehatan selama kita masih diberikan tenaga yang kuat selama kita masih diberikan pikiran yang sehat teruslah menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa dengan terus bekerja sesuai itu foksinya jika teman-teman masih pelajar silahkan belajar dengan baik karena itu amanah orang tua jika kita sudah bekerja dimanapun tinggal maksimalkan sesungguhnya itu semuanya sudah diatur jangan pernah khawatir akan kehilangan riski riski tidak usah dicari tetapi riski tahu dimana kita cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga puasa kita tahun ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati